Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Ilham Zulfahmi MSI Perkenalkan nama saya Risma Amanda NIM 180703021 Saya akan menjawab soal tugas-tugas tadi Pak Ilham Soal pertama Produksi hasil tangkap nomor 2 di dunia Kenapa nelayan belum sejahtera? Jawab, dikarenakan pada umumnya Nelayan di Indonesia masih menggunakan Alat tangkap ikan sederhana Belum dilengkapi alat bantu modern Seperti GPS dan hal ini masih diperkara Dengan pengetahuan para nelayan di Indonesia Masih kurang dan mereka hanya belajar Lewat pengalaman turun menurun Sehingga kurang memahami keadaan perairan Soal kedua Produksi hasil tangkap nomor 2 di dunia Kenapa komoditas ekspor produk Perikanan Indonesia jauh tertinggal dibandingkan Negara tetangga yang hasil tangkapannya sedikit? Jawab, dikarenakan Indonesia tetap mempertahankan cara tradisionalnya Dan beberapa wilayah Indonesia masih terintegrasi dengan wilayah lain Di Indonesia sehingga Indonesia tertinggal Soal ketiga Kenapa industri pengolahan hasil perikanan terkonsentrasi di Pulau Jawa? Jawab, dikarenakan sebagian besar dari kapal penangkap ikan yang beroperasi Ternyata berasal dari wilayah Indonesia bagian barat Soal keempat Mengapa mayoritas armada tangkap ikan Indonesia berkurang kecil? Sedangkan wilayah tangkapan ikan sangat luas Dikarenakan untuk meningkatkan kualitas produk nelayan lokal Agar dapat secara dengan aturan perdagangan internasional Soal kelima Mengapa laut Indonesia menjadi sasaran pangkapan ikan nelayan asing? Dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan terbatas Dan untuk operasional pengawasan terbatasnya tenaga polisi perikanan Dan penyelidik pegawai negeri sipil masih terbatasnya kemampuan nelayan Indonesia Sekian dan terima kasih Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati